Bapak-bapak fahami uang yang hasil kita dikasih ke istri, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua, hanya itu pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah, diperbaikin, mati masuk surga. Ini luar biasa ini sebenarnya, orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya, ini beli makanan. Dibuatlah, beli tempe, beli sayur, beli segala, buat makanan. Makanan itu teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, ma'udhi al-fa'amun illa wadha'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang sedang dihidangkan, diniatkan untuk orang lain, kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya, dari satu piring makanan, pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya. Sekarang saya cerama depan Bapak-Ibu sekalian, orang tua saya panen pahala. Karena saya tumbuh dari asi ibu saya, saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya. Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran. Ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita. Sekarang Bapak-Bapak kasih ke istrinya, istrinya makan, anaknya makan. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak, ibu-ibu masak buat suaminya. Suaminya makan, anaknya makan. Dia tidak beli, tapi dia punya tenaga. Masak. Lalu dimakan oleh suaminya. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua. Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat imam muslim bertanya, Ya Rasulullah, ayu islamin khair. Perbuatan apa dalam islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib. Kata Nabi S.A.W. Tuta'imu ta'an wa tusallimu alam menta'rif wa menilam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada siapa saja. Di sini masuk suami istri, anak, orang tua, dan orang-orang lain. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi, anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya, masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang. Hasil keringat kita. Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan gak bisa jalan. Jadi, ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya. Sesuatu yang memang harus ada. Kalau enggak, maka gak berjalan, roda kehidupan. Itu namanya nafkah. Kata Nabi S.A.W. Dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin. Dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan Buddha. Dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah. Dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Mengalahkan pahala yang lain-lainnya. Di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak. Itu mengalahkan pahala sodaka untuk jihad. Mengalahkan pahala sodaka untuk fakir miskin. Tapi, bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang, Nah, itu kan ada hadis tadi. Berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta, misal contoh. Lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya. Disusunlah kebutuhan rumah. A, B, C, D, F, G, A, sampai sekian. Oh, ini contoh saja. Contoh, gaji saya 5 juta. Oh, ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500 ribu bonus buat kamu. Karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga, bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya. Jangan juga tidak punya kawam. Dia bukan pemimpin. Semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beli pulsa, loh kok lucu itu? Kok malah dia minta sama istrinya? Tidak boleh. Maksudnya dia bisa punya kawam. Dia yang beliin istrinya, iya. Harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah. Sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misalnya ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha. Atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi. Ini dapat warisan 200 juta bagi dua ya. Tidak boleh itu. Dia tidak punya hak satu rupiah pun. Laki-laki, suami tidak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak-hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah. Bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu-bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil kering aja diberikan kepada istri anaknya adalah sodok yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana. Apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun, istri manapun, yang menjaga lima waktu sholatnya. Kemudian, berpuasa ramadannya. Ini yang disebutin sholat sunnah ya. Sholat itu wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat lima waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua, tiba ramadhan, puasa ramadhan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan, dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih delapan pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya tiga hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai asat amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua, mati ya. Orang tua kita misalnya, orang tua di rumah, tinggal kita berbakti dengan mereka, berikan mereka sesuatu yang terbaik, ini di rumah tangga, keluarga kita. Maka, kita sudah bisa panen surga, Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua, setelah iman kepadanya. Anak-anak, lahir kita gak bisa milih, sebagaimana orang tua gak bisa kita milih. Saya gak mau ibu ini, saya gak mau ayah ini, gak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Semburuk apapun mereka. Begitu juga anak yang lahir, begitu keluar, laki-laki, perempuan, sehat, sakitkah, apalah, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir, ini anakmu. Dan semua digantungkan, variable hak-hak dan kewajiban disini. Sekarang, anak-anak bisa jadi asat amal jariah. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat, memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini, kiat yang harus kita fahamin teman-teman sekalian, kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah. Dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!